Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Untuk video kali ini Saya akan membahas Cara menggunakan pupuk kandang Dari kotoran ayam, kambing dan sapi Ketiga jenis pupuk kandang ini Mempunyai kandungan unsur hara yang berbeda Jadi teman-teman Sebelum menggunakan pupuk kandang ayam, kambing dan sapi Sangat penting harus mengetahui Kandungan yang terdapat pada kotoran hewan Supaya tidak terjadi salah menggunakan Jenis pupuk kandang yang akan diberikan ke tanaman Hari ini saya akan membahas sangat detil Perbedaan kandungan unsur hara yang terdapat Ketiga jenis pupuk kandang ini Termasuk cara dan waktu Menggunakan pupuk kandang yang benar Saat ini saya hanya membahas Tiga jenis kotoran hewan Yaitu ayam, sapi dan kambing Karena ketiga jenis kotoran hewan ini Pupuk terbaik yang paling banyak digunakan Di kalangan sektor pertanian dan perkebunan Di sini saya sudah siapkan Tabel perbedaan unsur makro Yang terdapat pada kotoran hewan Tabel ini akan membahas Nitrogen, pospor dan kalium Yang terdapat pada ketiga jenis kotoran hewan ini Untuk yang pertama jenis hewan ayam Ayam mempunyai nilai nitrogen 1,72% Pospor 1,82% Kalium 2,18% Untuk yang kedua jenis hewan Sapi Mempunyai nilai nitrogen 2,04% Pospor 0,76% Dan kalium 0,82% Dan yang ketiga Dan yang ketiga untuk jenis hewan kambing Mempunyai nilai nitrogen 2,43% Pospor Untuk pospor 0,73% Kalium 1,3% Dan kalium 1,35% Dari tabel ini Kita bisa lihat perbedaan unsur makro Yang terdapat pada ketiga jenis kotoran hewan ini Untuk jenis kotoran ayam Paling unggul mempunyai nilai nitrogen 1,72% Pospor 1,8% Kalium 2,18% Jadi kotoran ayam termasuk pupuk kandang Yang seimbang Untuk sapi Mempunyai nilai nitrogen yang sangat baik Mempunyai 2,04% Pospor 0,76% Kalium 0,82% Dan untuk kambing juga mempunyai nitrogen yang sangat baik Mempunyai 2,43% Pospor 0,73% Termasuk untuk kalium juga sangat bagus 1,35% Untuk teman-teman yang pemula Atau yang belum tahu Apa kegunaan manfaat unsur nitrogen Pospor Dan kalium untuk tanaman Untuk nitrogen Mampaatnya Mempercepat pertumbuhan tanaman Menjadikan tanaman lebih subur dan hijau Menambah kandungan portoin pada tanaman Selanjutnya Unsur pospor Mampaat dari pospor Untuk memicu pertumbuhan akar tanaman Yang kedua Mempercepat pembentukan bunga menjadi buah Dan juga Pematangan buah Dan yang ketiga Menambah daya tahan tanaman terhadap serangan hama Dan untuk yang terakhir Unsur kalium Unsur kalium adalah paling sangat dibutuhkan Untuk semua jenis tanaman Fungsinya memperkuat ketahanan tanaman Yang kedua Membantu mengatasi kerontokan daun Bunga dan buah Selanjutnya Selanjutnya Untuk cara menggunakan Dan kapan waktu akan digunakan Dari ketiga jenis pupuk kandang ini Yang pertama Untuk pupuk kandang kambing Berbagai cara Pemberian koe kambing Pada tanaman Ada yang langsung Menggunakan koe kambing Yang asli Seperti ini Tanpa dipermentasi dulu Cara ini tentu tidak maksimal Karena koe kambing tidak akan hancur Walau berbulan-bulan diberikan ke tanaman Yang kedua Menggunakan pupuk kandang kambing Yang sudah diolah sama pabrik Seperti yang dijual Di toko pertanian Seperti ini Tapi kita sendiri Tidak tahu Apakah pupuk kandang ini Sudah dipermentasi Atau belum Pupuk kandang seperti ini Bisa digunakan Untuk membuat media tanam Bahkan Sangat sering digunakan Pupuk kandang kambing ini Sering digunakan Untuk campuran media tanam Dan yang ketiga Menggunakan POC Atau pupuk organik cair Dari koe kambing Seperti ini Ini POC cair Dari koe kambing Jadi dari ketiga cara ini Cara paling terbaik Paling aman Paling bagus Yang langsung berdampak Ke pertumbuhan tanaman Adalah menggunakan POC Dari koe kambing Seperti ini Dan ini Sudah sangat aman Dan steril sekali Digunakan Untuk ke tanaman Cara pemberian POC Koe kambing ini Bisa dikocor Bisa juga disemprotkan Dengan dosis 1 banding 40 air Untuk cara Membuatnya Teman-teman bisa lihat Di link diskrisi Sisi saya nanti Cara membuat Pupuk organik cair Dari koe kambing Selanjutnya Yang kedua Untuk kotoran ayam Ini adalah Pupuk kandang Andalan saya Selama ini Untuk tanaman buah Kotoran ayam Termasuk jenis Pupuk peransang buah Membantu Pembentukan bunga Dan buah Dan tadi Kita sudah bahas Kandungan unsur hara Kotoran ayam Mempunyai Pospor dan kalium Yang sangat baik Jadi Sangat bagus sekali Digunakan Untuk tanaman buah Dan sayur-sayuran Sebelum Menggunakan Kotoran ayam Untuk tanaman Sangat penting sekali Dilakukan Permentasi dulu Untuk membasmi Bakteri dan jamur Yang cukup banyak Terdapat Dalam kotoran ayam ini Dan kotoran ayam Juga ada Kandungan gas Dan juga panas Jika digunakan Tanpa Permentasi Media tanam Akan menjadi panas Sehingga Akan merusak Akar Dari tanaman Menjadi layu Bahkan bisa mati Dan ini adalah Kotoran ayam Yang sudah Saya Permentasi Sebelumnya Kotoran ayam ini Sudah sangat aman Digunakan Untuk Ketanaman Untuk Cara Permentasi Sangat mudah Teman-teman Juga bisa Lihat di video Saya sebelumnya Atau di link Di deskripsi Video ini Nanti Untuk Cara penggunaan Ditabur Ketanaman Bisa dilakukan Dua Atau Tiga bulan Sekali Selanjutnya Yang terakhir Pupuk kandang Dari kotoran sapi Pupuk kandang Kotoran sapi Seperti ini Bisa digunakan Untuk media tanam Atau Pemberian Setelah panen Kotoran sapi Dan kotoran kambing Hampir sama Mampaatnya Karena mempunyai Nilai unsur nitrogen Yang sangat baik Sangat bagus Untuk media tanam Dan pada masa Setelah panen Jadi Kesimpulannya Dari ketiga jenis Kotoran hewan Atau pupuk kandang Dari Kambing Ayam Dan sapi Ketiga jenis Pupuk kandang ini Sangat bagus Digunakan Untuk tanaman Hanya saja Bagaimana Cara menggunakan Waktu yang Tepat Saat Dibutuhkan Tanaman Dan untuk Yang terakhir Saran Buat teman-teman Lebih baik Banyak menggunakan Pupuk kandang Daripada Pupuk kimia Karena Pupuk kandang ini Sangat membantu Untuk Menggemburkan Media tanam Terutama Tanaman buah Yang berada Di dalam pot Sekian Terima kasih Jika ada Yang mau Ditanyakan Silahkan Di kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih